Hai guys, welcome back to Rehabilitation Channel Hari ini, lab Januari 2022 Adanya baru mulai, 5 jam Dan darahnya sudah diambil Sekarang tinggal ke lab Hai guys, Assalamualaikum Welcome back to Rehabilitation Channel Hari ini jadwalnya kehasilan lab Di bulan Januari, lab pertama di tahun ini Tadi sudah bawa darahnya ke lab juga Semoga hasilnya baik Amin, insya Allah Terus, hari ini hadinya 5 jam Tadi disuntiknya oleh Suster Ika Terus, tadi kita pas berangkat hujan Hujannya gerimis, tapi cukup deras Alhamdulillah, nggak jibruk Semoga nanti siang tidak hujan pulangnya Bogor setiap hari hujan terus Setiap hari, bener-bener setiap hari Jadi pagi itu selesannya sudah sendok Kalau dikit, kalian hujan terus juga Nggak yang selain dibobar Komen di bawah ya Oke, jadi kalau kalian baca judul video kita hari ini Cerita pengalaman pertama kita diundang podcast di rumah artis Kita mau sharing sedikit tentang pengalaman kita Beberapa waktu lalu Diundang sama sepasang suami istri Public figure Itu Mas Ari Untung Sama Mbak Pendeta Ari Ya Masya Allah, Alhamdulillah kita diundang untuk podcast di rumahnya mereka langsung Mereka baik dan humble banget Masya Allah Kita tadinya udah grogi banget ya Takut? Iya, padahal pertama kali gitu Pertama kali ini kayak mau podcast Pertama kali kita muncul di channel orang lain Karena kita kan nggak pernah ya Langsung sama artis gitu Jadi agak deg-degan Takut banget Tapi semua ketakutan kita bener-bener Tidak Tidak terjadi Masya Allah Kita malah merasa nyaman di sana Kita sangat-sangat nyaman Mereka sangat-sangat baik memperlakukan kita sebagai tamu Masya Allah Nanti kita akan ada di podcast di channel mereka Namanya Nama channelnya tuh Cerita Untung Teman-teman boleh bantu subscribe Yang belum subscribe Nanti kita nobar Kalau misalnya sudah ada jadwal tayangnya dari mereka ya Terus mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya Kenapa kita nggak nge-flow pas kesananya Nggak tahu kita juga Sudah niat sebenarnya Sudah niat Cuma Dari rumah sih pas proses perjalanan sih Kita sempat recording di mobil ya Terus ketika kita sampai sana Buru-buru inget nge-vlog Buru-buru inget ngerekam apapun Bener-bener deg-degan aja disana tuh Kayak bener-bener takut Terus malu juga kan Maksudnya Itu kan rumah public figure Kita juga nggak berani kayak Ngerekam seenaknya Sebenarnya kalau kita izin Kayaknya pasti diizinin ya Mereka baik banget Masya Allah Tapi bener-bener kita Gak kepikiran Gak kepikiran deh Bener-bener fokus ke Nanti di podcast kita ngomong apa Takut salah ngomong gitu aja Jadi nggak ada Ada adikku sama kakakku Yang nganter waktu itu Ngerekam pas kita proses Podcastnya aja sedikit Nah ini Ini pas kita shooting sama mereka Lama banget ya sayangnya Hampir dua jam Kita podcast sama mereka Dan Masya Allah Jauh banget ya sama kita Mereka mungkin dari dunia Presenting juga kan Jadi mereka udah Sangat profesional Gak ada gitu Salah-salah ngomong sama mereka Masya Allah hebat banget Dua jam itu Gak ada waktu terbuang Yang percuma gitu loh Jadi semuanya Terpakai Untuk podcast Masya Allah Dan cara mereka nanya ke kita Cara penyampaiannya mereka Itu bener-bener gak ada Yang bikin kita Ngerasa gak nyaman Mereka Hebat banget Mereka bikin kita tuh Merasa nyaman Sama mereka Padahal aku pas mulai podcastnya Kayak takut Kayak seru takut banget Aku kan gak jago ngomong gitu ya orangnya Takutnya pertanyaannya tuh Yang susah Susah aku menutarakannya Tapi ternyata Setelah kita podcast Karena pertanyaannya langsung gitu Kita bener-bener kayak gak ada persiapan Apapun Gak ada Pertanyaan langsung ya kita jawab Dengan apa yang terjadi di hidup kita Jadi kita pun gak tau Apa yang akan ditanyakan ke kita Gak ada briefing tentang pertanyaan apa aja Yang akan ditanyakan ke kita Jadi bener-bener Spontan aja Semua jawaban kita tuh spontan Gitu Tapi mereka juga Bisa banget Kayak Bikin kita Apa ya Membangun chemistry Sama kitanya Jadi Jadi kita tuh gak gerogi Jawabnya gak yang Susah-susah Terus mereka kan Kita juga ajak Zen ya kesana Aku aja kakak aku sih Untuk jagain Zen Tapi Zen Juga Masya Allah ya Disana Zen gak sama sekali Gak ngerecokin kita Gak ngeganggu sama sekali Podcastnya gak ada Zen sama sekali Karena Kalau di podcast kenapa gak ada Zen Karena saat podcast itu Zen tidur Tapi sebelumnya Zen diajak main sama anak bungsunya Mas Ari sama Mbak Fenita Namanya kakak Atala Masya Allah Pinter banget si kakaknya tuh Bisa ngomong Zen Jadi Zennya nyaman main sama si kakaknya itu Jadi Zen gak risih sama sekali Zen betah disana Kita juga betah Masya Allah Hebat sekali bisa Membuat tamu senyaman itu Berkah Insya Allah Masya Allah Tabarko Allah Rumahnya juga enak kan Kisih-kisih Tentang apa sih Yang ditanyain sama Mas Ari sama Mbak Fenita Pas podcast kemarin Kita gak mungkin kasih kisih-kisih Yang segamblang itu ya Biar kalian nonton langsung aja deh Nanti di channelnya mereka Kita juga ada penasaran sih Nanti hasilnya kayak gimana Kita selalu Pas sejak podcast itu Pas dirumah aja Kita tadi Sengah ngomong gak ya Kita ada yang salah jawab gak ya Saya benar-benar Aku aja takut Aku keliatan canggung gak ya Kelihatan aneh kayak gitu Aku kan mulai kayak tegak Kayak canggung banget ya Insya Allah Kita menjadi diri kita sendiri Kita menceritakan Yang sebenarnya terjadi Mungkin Temen-temen yang ikutin kita Dari awal Banyak Nanti Kisah Pertanyaan Yang udah pernah juga Kita bahas Di video-video sebelumnya Tapi kan mungkin Banyak juga nanti Di subscriber channel mereka Yang belum tau kita Jadi Masya Allah Sebuah penghargaan juga ya Buat kita diundang Ke podcastnya mereka Karena kan Subscriber channel mereka aja Udah 1 juta lebih gitu loh Siapa tau itu juga Nanti subscribers mereka Bisa membiarkan channel kita juga Gitu guys Jadi apa yang Kisih-kisihnya Pokoknya mah Pertanyaannya Tidak Ya seputar dari Tentang sakit Kayak sih Aku gak nyangka sih Ya aku gak nyangka Kayak Mbak Fenita Harinya Sampai Nangis Iya ada scene Di endingnya Mbak Fenita Harinya Sampai nangis 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 banget gitu Malah kita yang gak nangis Padahal kita yang cerita Mereka baik banget Masya Allah Baik banget Dan cantik Dan ganteng banget Artis tuh kalo Ketemu aslinya Beda guys Sama yang di TV Beda Lebih Lebih kinclong Lebih glowing Lebih Shining Shimmering Splendid Guys Nanti maafin aku ya Misalkan Aku canggung banget Atau aneh banget Kita minta maaf Kalo misalnya Nanti ada salah-salah kata ya Soalnya bener-bener spontan Mohon maaf kalo misalnya ada salah-salah kata Yang sengaja Atau gak disengaja Harap maklum Nervous banget loh Sama Aris Laluin juga biar videonya Di channel mereka juga bagus Yang nantinya banyak Impactnya ke mereka juga baik Sudah tidak sabar Liat Hasil videonya nanti kayak gimana ya Semoga aja Hasilnya baik Semua hasilnya baik Impactnya baik Untuk semuanya Nanti kalo misalnya Mas Aris Sama Mbak Fenita Udah upload videonya Di channel mereka Nanti kita akan Kasih tau Di channel kita Guys Ayo Meluncur sama-sama Ke channelnya Cerita Untung Kita nonton Video podcast Kita sama Mas Aris Dan Mbak Fenita Oke Jangan lupa like videonya ya Temen-temen Kasih like sebanyak-banyaknya Dan share Sebanyak-banyaknya Biar banyak yang nonton videonya Oke guys Sekarang mau Ambil hasil live Sekalian Beli makan Udah ada? Udah Sudah Sudah mengakhir Serum air normal ya Normal Oke normal Habis 9,5 Alhamdulillah Aman Recosid Aman Trombosid Aman Trombosid Trombosid Hematokrit Ya Biasalah sih Purium 155 Pasti normal sih Ini mah Sekarang Kreatinnya Selalu tinggi Ini bingung Kreatinnya Nitrous Semuratnya Juga agak tinggi Semurat Iya Tapi seluruh juga Termasuk yang tercuci Jadi habis cuci Juga pasti normal lagi Sampai cuci Sekarang pos HD Sekarang kan aku HD 5 jam Petaran 350 Kira-kira Ini Kreatinin 14 Kira-kira Turun jadi berapa Oke 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 Hasilnya Sudah Ada Kalau untuk HB Alhamdulillah 9,5 Masih sama Kayak bulan lalu Untuk Dekdesinya Normal Untuk Lecosid Trombosid Hematokrit Semuanya Masih aman Alhamdulillah Masalahnya Di Ureum Kreatinin Sama asam uratnya Agak tinggi Cuma asam uratnya 8 Normalnya Kan 3-7 Kalau 8 Insya Allah Habis HD Juga normal lagi Tapi Ureum kreatinin Emang agak tinggi Ureumnya 155 Kreatinin 14,37 Tapi Kalau Ureum 155 Biasanya HD 5 jam Putaran 3,5 Itu Biasanya Hampir Mendekati Normal Biasanya Tapi Kalau Kreatinin 14 Itu Tinggi Banget Tapi Insya Allah Habis ini Kita Mau Cek Lecos HD Jadi Kalau HD Sudah Selesai Nanti Ambil Darah Nanti Kita Lihat Hasilnya Tapi Besok Singgah Hari Nanti Kita Lihat Hasilnya Perbedaan Ureum Sama Kreatinin Sebelum Sama Sesudah HD Cek Sama 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 Terima kasih telah menonton